Bismillah, halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat portfolio. Ya, di PowerPoint tentunya. Seperti di website ini, kita akan membuat tampilan portfolio yang seperti ini ya. Di sini terdapat tab untuk memfilter kategori portfolio-nya. Di PowerPoint kita bisa memanfaatkan transisi morph untuk membuat tab filter yang seperti ini. Kemudian jika fotonya diklik, maka foto tersebut akan ditampilkan. Kita akan memanfaatkan fitur slide zoom di PowerPoint untuk melakukan hal yang seperti ini. Sebelumnya saya telah membuat contohnya ya. Coba kita lihat. Ini tadi tab filter-nya ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa membuat efek yang seperti ini dengan transisi morph. Kemudian untuk preview gambarnya seperti ini. Untuk view gambarnya saya menggunakan slide zoom ya. Baik, saya akan perlihatkan cara membuatnya. Oke guys, saya buat persentase baru ya. Layout-nya di-blank aja. Pertama kita buat dahulu slide-slide kosong. Ini sebanyak tab yang akan kita gunakan. Hal ini bertujuan agar nantinya saat kita masukkan link, slide-slidenya telah bisa dipilih. Saya contohkan tiga aja ya di sini. Untuk hidden dan text content-nya saya salin aja dari sini. Oke, sekarang kita buat menu atau tab-nya. Insert text box. Tab pertama, graphic design. Berikan align center. Terus font-nya saya berikan monserrat. Duplikat aja text yang telah kita buat ya. Untuk membuat tab-tab yang lain. Ini web design misalkan. Terus marketing. Saya buat lagi divider untuk setiap tab-nya. Ini hanya berupa slash ya. Kita letakkan di antara menunya. Kita rapikan dahulu. Align. Distribute horizontal. Ctrl-G untuk group. Lalu berikan align center. Ctrl-G untuk ungroup. Oke, sekarang kita masukkan link pada setiap menu-nya. Saya akan menggunakan action ya. Di menu insert. Link. Teman-teman juga bisa menggunakan link ini ya. Oke, pilih action. Di hyperlink 2. Isikan first slide. Jadi ini link ke slide pertama ya. Lalu oke. Tab selanjutnya. Di hyperlink 2. Pilih slide. Lalu pilih slide 2. Teman-teman bisa lihat ada 3 slide di sini ya. Inilah tujuannya kita membuat slide-slide kosong di awal. Oke. Oke lagi. Ini menu atau tab terakhir ya. Ini menuju ke slide 3. Ini jaraknya terlalu renggang ya. Saya rapikan dulu sebentar. Sorry, kita bisa group aja dulu. Lalu align center. Anggroup lagi. Berikan warna yang agak terang pada menu-menu yang lain. Intinya kita harus bedakan tab yang aktif dengan yang tidak aktif ya. Saya tambahkan underline di menu yang aktif. Panjangnya kira-kira segitu aja ya. Setelah jadi kita tinggal salin ke slide-slide yang lain. Ctrl A aja untuk memilih semua. Ctrl C. Lalu kita paste ke slide-slide yang lain. Kemudian kita sesuaikan menu yang aktif pada setiap slide. Oke. menu atau tabnya telah beres ya. Sekarang kita berikan transisi mode. Di tab Transition. Pilih mode. Klik Apply to All untuk menerapkan ke seluruh slide. Kita coba lihat. Oke, menu-nya sudah oke ya. Selanjutnya kita akan membuat beberapa slide baru yang berisi background gambar. Slide ini nantinya yang akan menampilkan gambar portfolio kita ya. Melalui slide zoom. Buat slide baru. Klik kanan. Format background. Filih picture di sini. Insert. Romo file. Lalu pilih gambar dari komputer teman-teman. Buat lagi slide untuk gambar selanjutnya. Buat sebanyak jumlah gambar yang akan teman-teman tampilkan ya. Oke, cukup tiga aja ya sebagai contoh. Sekarang kita akan insert slide zoom di slide pertama. Untuk kategori graphic design. Di menu insert. Klik lens. Bisa saja letak slide zoomnya berbeda ya dengan yang di PowerPoint kalian. Coba aja cari-cari dekat sini ya. Oke, pilih zoom. Lalu slide zoom. Terus teman-teman pilih slide-slide tadi. Atau slide-slide yang akan ditampilkan ya. Lalu insert. Sekarang teman-teman tinggal menyusun thumbnail slide zoomnya. Setelah selesai kita akan mengubah sedikit pengaturan slide zoomnya. Pilih thumbnailnya. Maka menu atau tab baru bernama zoom akan ada di sini ya. Lalu centang opsi return to zoom. Ini penting ya agar setelah zoom selesai ditampilkan akan kembali lagi ke thumbnail zoomnya. Terus ini opsional aja. Hilangi border zoomnya. Oke, ini bisa kita group ya. Align center. Oke, kategori untuk graphic design telah selesai. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk web design atau slide kedua. Buat lagi slide-slide untuk gambarnya seperti tadi. Oke, cukup dua aja ya sebagai contoh. Teman-teman bisa membuat lebih dari ini. Kita insert lagi slide zoom. Pilih kedua slide yang telah dibuat. Lalu insert. Susun lagi thumbnailnya seperti tadi. Di menu zoom. Jangan lupa centang opsi return to zoomnya. Satu lagi. Oke, silahkan teman-teman lanjutkan untuk slide-slide yang lain ya. Untuk yang terakhir ini saya hanya isikan satu gambar aja. Oke, sekarang kita lihat di slide-slide. Coba kita ke tab web design. Kemudian zoomnya. Klik lagi. Maka kembali ke thumbnail zoomnya. Ini fungsi dari opsi return to zoom tadi ya. Terakhir kita akan sedikit lebih mempunsikan transisi morphnya. Pilih objek group thumbnail zoomnya. Masuk di selection fan. Ini di menu home ya. Bisa juga lewat menu save format. Lalu klik selection fan. Nama objeknya kita ubah ya. Awali namanya dengan dua tanda seru. Lalu diikuti nama objeknya. Misalkan zoom. Lalu ini kita salin. Pergi lagi di slide 2. Klik pada thumbnail zoomnya. Lalu paste nama objeknya. Oke, sekarang kita lihat lagi hasilnya. Kita coba pindah slide. Oke, sekarang thumbnailnya juga ikut bertransisi ya. Kecuali yang terakhir ini. Dikarenakan kedua objek sebelumnya adalah objek yang tergroup. Dan yang ini tidak tergroup. Makanya slide ini tidak terpengaruh ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa membuatnya lebih cantik lagi. Entah itu mengubah kewarnaan. Ataupun layoutnya. Oke, cukup sampai di sini ya. Jadi intinya teman-teman perlu tahu seperti apa transisi morph dan slide zoom bekerja. Untuk itu teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya. Yang khusus membahas transisi morph dan juga slide zoom ya. Silahkan lihat linknya di deskripsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamaki, tapadasalama.